Ini pertanyaan yang kayaknya orang-orang pengen tahu juga nih, kalau Coach Harry mungkin sudah sering dengar dijulukin Coach Naga Api ya, mungkin karena prestasinya, karena dedikasinya gitu. Menurut Coach itu gimana sih dipanggil Coach Naga Api gitu? Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam Mintalk Show. Dan untuk episode kali ini kita akan kedatangan seorang Coach Ganda Putra ternama Indonesia yang sudah sangat berpengalaman, sudah lebih dari 25 tahun di Ganda Putra. Halo Coach Harry. Halo juga. Selamat sore Coach. Sore juga, sore. Iya, jadi ini kan kita kedatangan lepas. Ini Bidminton Lovers, jadi ceritanya kita share ke semua followers, terus siapa yang mau ketemu Coach Harry gitu. Jadi ini empat yang beruntung, jadi kita kenalin dulu ya Coach. Oke. Oke, dari Ternando. Halo Coach. Halo juga. Nama aku Ternando, Nata Niles Kanto, dari Cirebon. Oh iya, oke. Ternando. Nama saya Atta Dan Mardika, saya berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Halo. 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 Oke, abis itu Maita. Halo semuanya. Nama aku Maita Siara, dari Lampung. Halo Maita. Oke, terus yang terakhir. Yang terakhir, Tiffany. Oke, halo semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, aku Tiffany, dari Manado. Oke, halo Tiffany. Iya, terus juga, kita juga ada Ko Rudy di sana, yang juga membantu kita buat, apa, mengorganisasi sesi ini. Halo Ko Rudy. Halo, selamat sore. Masih di Jepang ya. Tunggu-Tunggu, nggak ada yang Jakarta ya hari ini ya? Kali ini kok semuanya dari Pulau Jawa nih, Tunggu Ben. Eh, isa tuh di Pulau Jawa ya. Iya, terus hitamnya dari Sula Sumatera Masalahesi gitu. Iya. Dari seluruh Indonesia kali ini episode kan ya? Iya. Ko Sherry udah masuk lagi? Sudah. Suaranya, suaranya. Lagi di-unit. Udah masuk. Suaranya masih ini, ya. Halo. Ya. Nah, baru bisa. Halo Coach. Ya. Ya, oke. Enggak, ya. Udah lancar nih Coach. Ya, seputut, kepencet tadi. Gimana? Iya, tadi kita perkenalkan gitu. Terus juga di sini ada saya, Ray, sama ada Indy juga. Kita berdua dari Soek bakal memandu acara ini. Iya. Oke, ya. Jadi... Saya pikir tadi si Grace. Mirip-mirip. Mirip-mirip sih. Kalau ada orang mirip makanan agahara, komen Jepang. Iya. Makan-naganya nggak semungkinan. Maksudnya lepas kacamata biar mirip. Kalau pakai kacamata nggak mirip. Apa kabar ya, Coach? Coach Sherry? Baik, sehat. Gimana kegiatannya selama ini? Di rumah aja atau... Kita tetap latihan. Kita latihan dari Senin sampai Jumat. Tapi setengah hari aja. Pagi aja. Ini Coach lagi di rumah apa di ini? Udah di rumah. Udah di rumah. Jadi kita pagi aja dari jam 8 sampai 11, setengah 12. Selesai kita balik. Setengah hari. Keluarga sehat-sehat, Coach. Amin. Amin. Sehat semua. Pegatannya apa, Coach? Sama keluarga. Apakah sekarang jadi lebih... Di rumah aja. Makan sama-sama bareng. Ngobrol. Lebih banyak, Coach. Kumpul di rumah, lebih banyak ketemu. Sama ini gimana, Coach? Penampilannya. Banyak yang nanya, Coach. Sekarang tiba-tiba muncul dengan gaya baru nih. Shifu. Kan gak ada, gak ada lagi. Gak ada pertandingnya. Ada inspirasinya, Coach. Kenapa? Ada inspirasinya. Ya, enggak sih. Karena kebetulan kemarin abis pulang dari Olenglen. Itu kan kita di karantina. Di karantina, di asrama kan. Terus berapa hari itu. Hampir mau dua minggu kan. Cuman saya seminggu aja. Terus dapet kabar jadi... Apa namanya, waktu itu kan Coach Hendrynya. Ada sedikit rasa khawatir. Jadi, ya enggak cukup-cukur. Jadilah, lupa bablasin sekalian. Nah, itu gimana tuh, Coach Hendry? Pas Tenggara. Kabar itu gimana tuh? Kalian semua itu di... Pas karantina gimana tuh? Ya, kalau buat saya sih, enggak ada apa-apa ya, Ruth. Karena kebetulan waktu di Olenglen juga kamarnya. Saya enggak sekamar. Satu, dua juga jarang ketemu. Ketiga pulangnya juga beda pesawat. Terus berikutnya, waktu di karantina, di asrama juga kamarnya beda. Nah, yang mungkin yang agak sedikit rasa khawatir itu kan, Rioni, Eng Hyan. Karena kan satu ruangan tuh. Mereka sering ketemu, bikin acara nyanyi bareng, Pak. Nah, begitu tahu, mereka sedikit agak, apa namanya, shock ya, Gus. Iya. Gitu. Kalau saya sih memang beda ruangan. Karena beda gedung, kan. Saya di belakang. Di belakang dia bisa di-west-out gitu bareng-bareng. Enggak ikut nyanyi bareng, Gil? Iya, enggak nyanyi bareng. Enggak rame-rame gitu. Biasanya kan nyanyinya, waktu sebelum-belumnya itu kan nyanyi Elvis Presley. Lagu apa-apa begitu. Ketahuan si siapa? Hendry Piff lagunya lagu Rohani. Langsung, wah... Itu benar-benar kejadian. Langsung lagunya Rohani. Rubah. Pada takut. Sehat-sehat semua, Coach, sekarang, Coach. Kenapa? Tapi udah sehat sekarang semuanya. Oh, sudah, sudah. Hendry juga udah setahun saya udah dua kali rapid test. Negatif ya. Bagus, hasilnya bagus semua. Kan kita, kalau saya sampai kemarin itu udah tiga kali rapid di PBSI. Tidak pakai stop lagi ya? Hah? Pakai stop ya? Enggak, ada rapid. Habis itu kan kadang-kadang, ya enggak tahu juga ya mungkin alatnya kurang-kurang, apa-kurang, apa sih, akurat. Terhari dibuang, nanti ada garis-garisnya positif gitu. Dites lagi di-sweb, enggak negatif lagi gitu aja. Sampai sekarang sih yang di asrama enggak. Enggak ada, karena memang pemain yang di asrama kan memang enggak boleh keluar. karantinanya karantina murni gitu. Kecuali yang kayak saya, pelatih-pelatih, Endra Aksan, yang sudah punya keluarga kan, apa namanya, pulang pergi ke rumah, tapi mereka kan jaga sekali gitu. Jadi biasanya kalau, dengeran kan katanya kalau latihan itu sebenarnya bisa dua kali, tiga kali sehari gitu ya, Coach? Kalau normal, kalau normal iya. Kalau normal iya. Kalau memang kita maksudnya masa persiapan, ada pertandingan, ada yang sehari dua kali, ada yang tiga kali. Tapi karena sekarang layaknya gini, jadi karena cuma setengah hari gitu hitungan, jadi biasanya cuma setengah hari aja? Atau gimana? Iya, kadang-kadang ada yang juga, kadang-kadang ada juga yang dua ya, tergantung apa namanya, kebijakan pelatihnya masing-masing aja. Jadi kalau program latihan yang ganda putra selama ini, apa jadi banyak berubah? Atau gimana kok hari adjust itu? Ya kalau berubah pasti, karena kan kita setengah hari satu, keduanya juga programnya juga, kita lebih banyak ke, nggak ada istilahnya, nggak ke stroke, nggak ke drill gitu ya, tapi kita lebih banyak ke main, ke game, pola aja, ke main. Kadang-kadang kemarin minggu ini, kita masuk, gamenya ada dua lawan tiga, kalau kemarin main, kita sih dua lawan dua aja, pola aja. Cuma hanya jaga kondisi aja sama feeling pukulannya. Oh gitu. Iya. Itu bener ya, apa ya? Apa cerita ya, si Jangki saya cerita kan ya, si Hasan dua tiga minggu nggak main, pas main kata bolanya berantak kan ya, mau mukul kayaknya keluar-keluar semua kan ya. Oh, pas waktu itu ya, libur, libur lebaran, libur lebaran, libur lebaran. Padahal mainnya kok nggak ini, kayaknya kayaknya sama. Hilang, hilang. Terutama pukulan, betul, itu betul, Jangki saya cerita ya betul. Terutama pukulan atas, kalau pukulan bawah, drive-drive-nya masih kelihatan, masih, eh lumayan lah masih ada. Gilihan bolanya ke atas, ngemess itu ya itu. Satu, feelingnya nggak ada, keluar gitu, terus tenaganya nggak ada. Sebetulnya efeknya ya ternyata. Efek, karena kita kan olahraga yang feelingnya, mukul gitu ya. Kalau nggak dilatih terus, continue ya bisa, bisa berubah gitu. Berubah. Kalau kita amatirnya, mau pakai feelingnya nggak percuma ya. Sama aja ya, nggak ada bedanya. Ya coach, kalau sekarang kita ke depannya nih, kan sekarang, pas ke corona gimana, terus kita udah lihat ada jadwal baru juga nih, turnamen BWF. Bakal mulai ke depan September. Apalagi, terus November-Dessember bahwa ketat banget nih, 6 minggu atau 7 minggu betul-betul tuh turnamen kelas atas semua. Itu gimana rencananya coach buat persiapan menjaga kondisi para pemain? Wujud nanti sih. Kalau saya sih tetap masih menunggu keputusan, memang BWF sudah ngeluarin jadwal ya. ngeluarin jadwal pertandingan yang paling dekat Agustus ternyata kan udah cancel juga Agustus. Jadi, kalau menurut saya sih kita masih nunggu ya, menunggu kepastian yang sik banget. Kayak Jepang. Jepang kalau nggak salah kemarin ada info udah pasti batalnya Jepang. Ya, Ruth ya? Masih belum. Kalau dari Yoneknya, info dari Yoneknya cancel loh, Ruth. sudah pasti itu. Soalnya kita masih ini, mungkin mau pakai kejuaraan itu dengan keadaan COVID-19 di apa. Kayaknya gitu. Akhir sih, masih sih ya. Nggak tahu sih. Masih di kalender kemarin masih dari Toki TV kita masih bicara sih untuk digabungin mestinya. Ya, karena kan BWF bikin jadwal kan mereka mungkin rapat sama sesama anggota BWF, paling kalau sama negara-negara lain itu kan disilai kalau sama Indonesia sama PBSI. Akan tetapi kan yang punya kebijakan pemerintah, bukan PBSI-nya. Jadi, setiap negara punya aturan masing-masing. Betul. Kemarin ditanya Taiwan berapa? Taiwan negara luar asing mau masuk dua minggu sebelumnya harus udah dikarantina dulu. Jadi kan apa namanya menurut saya sih ya berat lah kalau kayak gitu. Nggak efisien. Sebelum bertanding kita dua minggu duluan kosnya jauh lebih tinggi, lebih besar. Apakah setiap apa namanya negara itu mau ngirimin biaya jadi berdouble-double kan gitu. Nah, itu juga salah satu juga masih belum jawab sama BWF ya. Iya. Jadi, katakanlah gini oke, kita mesti dua minggu telah ke Demak kan. Oke lah. Demak, katakanlah. Habisnya Demak kan ada Demak Open. Nah, Demak Open kan ke Perancis. Itu gimana? Apakah harus sudah ada PCR-nya di Perancis atau gimana? Nah, itu juga masih belum dijawab. Setiap negara punya kebijakan kan nggak sama. Beda-beda. Itu salah satu problem. Itu salah satu problem. tiga negara. Nah, itu gimana? Kalau satu ini ke sana kan PCR kan diakuin cuma satu minggu kan. Nah, berarti lu sudah tiba satu negara ini 4-5 hari lagi lu mesti di-share lagi kan buat ke negara berikutnya. Nah, itu loh. Semuanya juga masih belum jelas banget belum terang gitu loh. Ya, BWF bikin jadwal bisa aja jadwal. Jadwal sekretasnya pelaksanaan yang sulit kan. Iya. Nah, regulasinya juga lagi dibikin buat pemain top. Itu tak dipikirkan. Jadi nggak kayak yang kemarin-marin jadi ada segi perubahan lah. Nah, kita lihat lah seperti apa lah. Karena juga masih belum kan. Waktunya kemarin kan BWF bikin kebijaksakan yang buat Hong Kong mati. Nah, mereka lupa kan. Kalau kemarin saya nggak teliti nggak komplain duluan itu yang susah. Jadi, itungannya gimana? Final-nya gimana tuh? Jadi, mix-nya nggak dihitung. Pemain mix yang rugi dong. Nggak kok, kan memang kan minggu lalu tahun lalu kan tahun ini kan nggak ada mix ya. Jadi, fair dong. Iya, iya. Jadi, kelihatannya nggak semudah itu ya. Maksudnya, nggak semudah lihat-lihat kalau turunamen terus langsung kita siapin ya. Karena ada banyak faktor-faktor non-teknis gitu. Betul. Lebih banyak. Lebih banyak. Kalau kita ngomong sebenarnya kemarin sebenarnya dari akhir tahun performa lagi naik. kita udah siap-siap mau major event tapi ada situasi gini. Jadi, kita beralih dulu ke badminton longkos kita. Kita ke Penando. Coba. Ada yang mau ditanyakan. Penando. Iya, Coach target Indonesia di Tomaskap apa coach? Soalnya ganda nomor 1-2 dunia kan di Indonesia nih. Jadi, kita sebenarnya mempunyakan sangat besar target. Targetnya Tomaskap ini apa coach? Kepengen ini kalau target ya juara ya. Kan udah lama. Terakhir kita 2002 juara. Itu gak pernah juara lagi ya. Kemana ada final. Menurut saya sih sebenarnya yang paling besar tahun ini untuk bisa merebut kembali Piala Tomaskap. Akan tetapi kan tadi Renando bilang ranking dunianya 1-2 ya. Kalau katakanlah kita beranda-anda kan ya 1-2 baru 2-0. Kan itu ada tunggalnya jadi tunggal gandanya itu kita harus stabil, harus kuat, harus merata. Jadi gak bisa hanya kita mengandalkan ganda. Karena ini kan bergu, ada tunggalnya juga. Jadi harus ada apa namanya kerjasama yang baik di tunggalnya juga. Menurut saya sih seperti itu. Semoga juara. Amin. terus ada juga dari Atta. Halo Atta. Nah, Coach, saya mau nanya nih Coach, kalau The Dadis sama The Minions kan di Olimpia de tahun ini kan mereka yang ditargetkan untuk meraih medali emas. Apakah pasangan tersebut merasa terbebani karena mereka yang ditargetkan mendapatkan medali emas? Ya, jadi mungkin dibetulin dulu karena Olimpiknya kan udah dimundur nih Atta, jadiin tani tahun depan 2021, 2020 kan jadi ditunda ya, jadi gak jadi 2021. Itu satu. Kedua, kalau ditargetin memang ditargetin salah satunya mereka. Namanya atlet memang semua ada rasa beban, ada rasa ditargetin gitu pasti mereka ada tegat. Tetapi kan dengan mereka sudah biasa mengatasi petan tekanan-tekanan target yang ditentukan menurut saya sih selama ini apa namanya dua pasangan ini ya ada tapi gak terlalu terbebani ya. Kan terbukti mereka bisa menjalankan target yang turnamen-turnamen yang kemarin itu bisa sampai berhasil walaupun ada satu dua yang lolos. Seperti itu. Tetap ada beban, tapi mereka beban itu gak selalu dipikirin jadi dipakai buat pemacu mereka. Nah, kenapa saya bisa-bisa lihat kayak gitu? Karena latihan hari-harinya mereka termotivasi. Kayak gitu jawaban saya, Atta. jadi kalau ngelihat sebenarnya kalau kita kan pasangan kita tuh lens-dabelsnya kuat banget gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Coach Harry sendiri nih sebagai yang udah megang lama banget apa sih rahasia kekuatannya gitu yang mungkin bisa gak tahu mungkin kekuatannya ganda putra sendiri yang mungkin bisa kita share juga ke sektor-sektor yang lain gitu. Yang pasti kalau di tempat saya di ganda putra itu kan menurut saya kita bikin satu bentuk latihan yang kompak. Kita kompak dulu sesama pemain. Baik pemain yang senior, baik juga pemain yang kelapisnya gitu. Harus kompak dulu. Karena saling menunjang. Gak bisa jalan sendiri-sendiri. itu dulu yang kita harus bikin kita bentuk kerjasama dalam latihan hari-harinya. Karena kalau gak saling dukung kalau gak kompak latihannya gak jalan pincang. Karena kan gak mungkin ambil contoh gini ambil contoh kan karena ini ada satu event ada tiga pasangan lah katakan Minion, Derry, sama Kewajarian. Kalau cuman mereka terus latihan gak dibantu sama pemain-pemain lapis yang kayak ada Leo, ada Daniel, ada Vicky, dan lain-lainnya. Pasti ya itu-itu aja tuh. Gak apa namanya mungkin ada rasa jenuhnya. Tapi kalau ada pemain pelapis bawahnya kayak ada Daniel group yang lainnya lapis keduanya ngikut juga kan apa namanya sedikit banyak mereka juga ketarik. Jadi harus ada take and give-nya antara pemain senior sama junior jadi kompak. Jadi kalau lagi latihan tuh sering banget kayak campur-campur gitu ya. Misalnya main junior ini main sama senior ini itu sering banget gitu. Oh iya. Hari-harinya apalagi apalagi sekarang. Ini gak ada pasangan baru kemarin minggu kemarin satu-dua kali doang sisanya kita campur. Kita undi yang senior senior partner junior kita main gitu di game gitu. Jadi gak selalu harus pasangan terus Kevin sama Gideon. Enggak. Malah Kevin sama Gideon tuh musuh lawan. Tapi kalau misalnya gitu kayak mistrinya kayak Kevin Gideon Fajar Rian sama Henry Hassan itu gimana tuh latihnya kalau ternyata lagi latihan banyakan campur gitu. Mereka itu kan pasangan bukan satu-dua tahun udah lama. Jadi mereka gak usah ngomong pakai gerakan tubuh aja mereka udah tahu. Kode-kode aja gerakan tubuh dia gerakan tubuh bahasa tubuhnya begini mereka udah tahu. Karena kan udah udah bertandingan dok udah tahunan udah tahu. Jadi kalau biasanya kalau biasanya saya kalau normal ya dua minggu menjelang dua minggu karena waktu biasanya runtun kan mepet tuh pertandingan yang normal ya. Dua minggu sebelum pertandingan kita udah panteran terus gitu. Kalau enggak ya kita pisah gitu. malah jadi jadi apa namanya jadi apa jadi lawan tanding. Lebih seru lagi. Nah terus tapi kalau coach sendiri nih kan udah banyak banget macam pemain lah ya yang udah coach tangani dan udah banyak banget berarti karakter personality-nya mereka gitu. Pernah gak sih pengalamannya coach nih gimana menangani pemain kalau mereka tuh ada misalnya bad mood sendiri lah atau problem pribadi gitu misalnya habis putus atau apa gitu. Nah kalau dari coach tuh gimana biasa kita nanganinnya tuh. Individu. Individu itu. Personal. Biasa. Kalau sampai sekarang sih enggak ada yang parah-parah amat biasa-biasa aja. Faktusnya masih biasa-biasa aja berarti. Ya kalau sampai parah-parah amat ya kita bisa personal maksudnya face to face kita di kamar ngomong berdua apa kita tanya apa ada masalah apa apa kayak gitu. Jadi kan enggak bisa kalau masalah pribadi masalah bad mood itu kan kita enggak bisa tanya di depan umum masih lebih dividu gitu. Kenapa sih gitu. Kadang-kadang setelah selesai latihan dipanggil ngobrol berdua atau saya sama Ariono sama pemainnya gitu. Tanya aja ada masalah. Kalau dia mau kebuka dia cerita kita kasih solusi kalau mempunyai dia enggak mau buka yaudah kita juga diem aja gitu. Kira-kira kayak gitu. Ngomongin kos Ariono kok kadang-kadang kita penasaran gimana sih pembagian role antara dua kos ini kos Heri sama kos Ariono. Maksudnya pembagian apanya? Pembagian tugasnya gitu misalkan oh ada yang lebih ke teknik atau ada yang lebih ke non-teknis atau gimana atau semua bagi rata gitu. Kalau saya sama Riono itu kan sama-sama pelatih pelatih teknik ya. Sama-sama kita pelatih teknik. Kalau pelatih fisik kan ada lagi ada 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 panggilannya Pehong itu ada si siapa namanya Riki Riki ya itu Riki Pehong namanya Riki Riki itu kan kalau fisik lebih banyak yang trenernya mereka cuman memang kita bukan program ya jadi kita maunya apa eh minggu ini kita mau naikin tren oh ini kita mau agiliti kita order sama mereka mereka yang jalanin kalau lebih banyak ke fisik tapi kalau ke teknik saya Riono nah pembagiannya masih ada sih udah ada aturannya bukan aturannya maksudnya semacam apa ya udah karena saya Riono kan jalannya udah lama ya sebelum ini juga saya udah pernah bareng sama Riono waktu angkatan masih Candra Sigit Candra Sigit Tony cuman karena sempat Riono pindah ke Ganda Putri dipisah ke Ganda Putri nah lama tuh habis itu balik lagi jadi kalau pembagian tugas dibilang masing-masing enggak sih sama-sama biasanya biasanya gini kalau sebelum sebelum mulai latihan biasa saya sama Riono komunikasi dulu tapi tetep karena saya apa ya saya penanggung jawab saya kasih sama Riono ini programnya hari kita bikin gini-gini nah nanti setelah saya utarain mungkin sama Riono ada masukan dengan begini ya kita diskusi gitu yaudah udah kerjasama seperti itu kira-kira pembagian tugasnya kayak gitu kadang-kadang kalau lapangannya tiga atau ada lapang-papak ya dua-dua ngawasinya akan ngomongin banyak pasangan nih Indonesia nah 2019 ini terkenalnya ini All Indonesian Final sering banget 5 kali ini rekod bahkan dari era supersis belum pernah kita mungkin kadang ada katsu pasang tapi ini kita punya dua pasang konsisten banget apa rahasianya coach ya yang pasti itu kan kerja keras pemain kerja keras pemain kerja keras pelatih juga kerjasama timuk gitu ya itu yang pasti itu dulu itu satu yang terakhir kalau menurut saya ya bantuan ada bantuan juga dari Tuhan yang di atas menurut saya rejekinya hokinya juga ada dibantu seperti itu jadi terutama memang kerja keras pemain kita tim pelatih juga diskusi blablabla ya satu teamwork lah kerja tim itu lah salah satu bisa apa namanya mencapai All Indonesian Final terus mengenai momentum gimana coach kan kadang-kadang ada yang bilang kalau udah sering juara itu mentalitasnya beda terus ada yang bilang beberapa pemain itu lebih ke major event atau yang ada yang lebih ke open itu gimana cara coach menjaga momentum dari pasangan kita ya kalau namanya pertandingan sih sebenarnya kan cuman apa ya menurut saya sih cuman titelnya aja yang tulisannya namanya pertandingan sistemnya semua sama lawannya juga itu-itu juga kan negara lain cuman titelnya aja yang beda mungkin world champion olympic o lenglen blablabla tapi ujung-ujungnya memang sama pertandingan dan biasanya kan itu urusan sama apa ya price money price money semakin price money-nya gede kan motivasi pasi atletnya semakin besar gitu jadi menjaga momentumnya itu kan karena kebetulan pemain-pemain saya ini orang fighter semua ya jadi gak terlalu sulit ya buat jaga mereka jadi kita persiapin dengan baik yaudah tempur aja gitu terus gimana kalau kita mempersiapkan tsunami ada gak sih strategi-strategi mempelajari negara lain gitu kalau Jepang tuh khususnya ada persiapan khusus atau kalau China gimana gitu atau semuanya kalau itu setiap negara kita setiap negara itu apa ya ada pemain apa pola mainnya ciri khas masing-masing jadi kalau Jepang Korea China tuh hampir mirip-mirip jadi pola main mereka tuh hampir mirip-mirip gitu mereka lebih lebih apa ya lebih rata-rata ya tapi gak semua lebih rata-rata tuh mereka mengandalkan kekuatan otot tangannya karena mereka kan apa nih orangnya besar-besar powernya besar-besar juga kayak gitu kan jadi mereka mengandalkan power jadi untuk menganalisa untuk strategi itu kita udah ada udah ada cara makanya kita mempunyai apa ya pola latihan itu kita punya 4 pola gitu kita punya 4 pola latihan dasar main double di tempat Indonesia ya banyak orang bilang kalau kalau di Indonesia tuh bahasanya game-nya apa polanya nolop gitu nolop gitu nolop nah di nolop itu kita kembangin lagi ada yang panjang ada yang pendek blablabla jadi biasanya karena kalau kita latihan udah pakai pola ini pola ini pola ini itu kan udah bertahunan ya baru bukan bulanan jadi begitu kita apa main sama negara lain karena kita ketemu Jepang kita lihat juga individunya Jepang oh mainnya pakai pola ini gak jalan rubah-rubah jadi kita udah punya 4 pola gitu semua itu tergantung sama pemain yang jalanin di lapangannya seperti apa jadi kalau mau lawan Jepang kita tipenya kita mainnya kayak gini lawan lawan pemain Korea tip lebih kurang mainnya gini pemain Cina lebih kurang mainnya kayak itu kita jadi udah punya apa peta kekuatan ini kekuatan kita masing-masing gitu jadi pelajarinnya ya pasti otomatis kita dari rekaman kalau di tim PBSI itu kan ada apa ya namanya analisa program gitu video jadi kita ngerekam dia rekam musuh saya minta gitu namanya si Hasan tolong dong itu pasangan itu kamu rekam lagi main direkam nah ntar habis direkam dipajari salah satunya itu jadi kalau lagi nonton gitu bareng-bareng sama pemain gitu ya atau kayak Coach Sherry banyak nonton lu sendiri atau gimana nah kalau kan udah direkam nih habis direkam udah disetting udah dilihat kelemahannya kelebihan bla 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 dimana nah kita balik lagi ke pemainnya kebiasaan pemain masing-masing biasanya ada yang mau lihat sebelum sebelum main nih kira-kira ini main upamanya jam 1 jam 12 atau jam katakanlah main jam 1 jam 11 atau 1 jam atau 2 jam sebelumnya kita nonton videonya kita analisakan itu kan udah dipotong-potong namanya tagging jadi ini kelemahannya dia sih kebiasanya disitu jadi kita pelajarin secara garis besar gini-gini kira-kira gitu jadi nontonnya nontonnya bisa bareng kita bertiga atau mereka masing-masing gitu udah nonton jadi si Gideon sendiri misalnya Kevin sendiri terus kayak Coach sendiri gitu ya adanya mau yang kayak gitu cuman saya garis besarnya kan kita udah tau yang kita shooting kita ambil nih kelemahannya kalau ini disini pembukaannya kalau di double kebukaannya penutup 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 seperti apa kelemahannya arah nembaknya kemana-kemana gitu udah ada jadi dia tinggal ngulang dia rewind pikirannya dia aja kayak gitu komplikatif juga ya kalau di shooting iya tapi yang agak agak gak mau itu Kevin karena Kevin itu memang menurut saya kalau saya soronan gak usah kok karena dia apa dia hafalnya pinter banget dia cepat memang agak ada kelebihan sendiri dia itu memang kita harus akuin nganalisa di lapangannya cepat banget dia jadi kelemahan kelebihan musuh di lapang itu cepat banget nangkepnya dia jenius sendiri ya lebih kurang bahasannya kayak gitu lah betul betul oke kan ini coach udah lama banget nih kita ada actually ada pertanyaan dari Maita dia ada Maita Maita punya pertanyaan nih buat coach Harry apa jadi kan coach udah lama banget ngelatih terus udah jadi aset semping dulu buat bulatan Indonesia aduh suaranya kecil banget gedein kurang besar dikit Maita tolong sorry motivasi coach untuk untuk jadi pelatih itu gimana pertama kali masih kepedalam gak kurang-kurang kenceng kurang-kenceng cuman kedengerannya cuman kedengerannya mau jadi pelatih apa maksudnya motivasi coach pertama kali jadi pelatih itu apa motivasinya coach Harry motivasi coach Harry pertama kali jadi itu gak kepikiran karena ditawarin jadi dulu kan saya pemain nah pemain waktu jadi saya pemain itu kaki saya sederak mau main lagi udah gak bisa nah terus gak bisa waktu itu saya posisi saya itu tahun 89-an itu saya diajak temen saya ke Australia ke Sydney sebulan di sana gak taunya ditelpon sama sekarang waktu itu kan lius ditangkas bintre dia tanya mau gak jadi pelatih ganda karena di club gak ada wah boleh juga tuh coba-coba gitu itu aja sebenarnya saya gak pemikiran sampai sampai sekarang jadi gini kan gitu ya boleh deh saya bilang udah terus akhirnya saya coba ngelati motivasi untuk utama sih gak ada karena apa sih ya karena ditawarin jadi ya terus sampai sekarang jadi gak nyangka ya coach istilahnya kita gak ngelamar-ngelamar lah gitu berarti kayak Kevin juga udah jenius juga dong kelihatan ya langsung tiba-tiba ya enggak lah kan ditawakan materi pemainnya kan beda kalau buat club itu sama club sama buat pemain nasional itu kan beda ya standarnya beda lah tapi tetap sih kalau menurut saya mau jadi jadi pelatih nasional itu harus lewatin jenjang jenjang lati di club ya kan ada tahapannya gak bisa langsung kalau menurut saya jadi jam terbang itu pengalaman banyak gitu oke oke kita sekarang ngobrol yang lebih ringan dikit nih coach Harry kalau dengar-dengar kalau Rudy juga bilang nih katanya coach Harry ada hobi nih burung ya iya boleh diceritain coach koleksinya boleh diceritain coach koleksinya atau cerita-cerita menarik tentang burungnya kalau saya levelnya di burung itu sekarang udah gak hobi kita udah bisnis saya udah dalam udah berat levelnya udah udah bukan hobi udah bukan hobi saya udah bisnis gitu jadi apa namanya apa ya bahasanya apa tuh motivasinya kita bukan hanya udah-udah gak hobi memang awal mulanya dari hobi tapi dilanjutin didalemin dalemin oh kok ada bisa menghasilkan gitu kenapa enggak kan mirip-mirip badminton awalnya mungkin hobi lah sama-sama badminton kan saya dari hobi dari hobi jadi pemain blablabla akhirnya jadi pekerjaannya nah burung juga gitu saya awal mulanya memang saya hobi merah ikut lomba blablabla lah sambil berjalannya itu kok ada peluang gitu loh ada peluang wah ini bisa bisnis bisa blablabla berkembang gitu yaudah kita tekunin aja kan gitu apa itu gara-gara itu yang juara terus ditawarin apa melihatan itu burungnya saya kepikiran ya enggak kan karena di Indonesia kan ini kan lomba burungnya memang luar biasa ya luar biasa banget tiap minggu ada lomba blablabla hadiahnya cukup menarik juga jadi ya dibikin dibikin bisnis lah jadi menarik juga gitu jadi kenapa enggak sambil kita hobi apa semua bisa menghasilkan ya kita jalan jadi siapa di tingkat-tingkat burung itu ada enggak yang kayak ini pertanyaan ini kayak apa seber-seber-seber-seber-seber-seber-lima ratus ada enggak ada ada buat kompetisi gitu kok ya adalah ada ada juga ya jadi kalau kalau di perburungan itu tergantung pendaftarannya berapa jadi semakin tinggi pendaftarannya nilainya semakin besar hadiahnya juga semakin besar berapa tuh kalau juara satu enggak kalau lihat tergantung pendaftarannya jadi kalau di Indonesia itu pendaftaran pendaftaran lomba itu paling rekord itu satu burung pendaftarannya 10 juta aduh daftar doang atau hadiahnya daftar dong bukan hadiah daftarnya doang itu paling rekord tapi kan eventnya kan enggak banyak cuman setahun itu paling satu dua kali aja tiket itu pendaftaran 10 juta nah hadiahnya itu biasanya kalau 10 juta itu ya kan dari 25 cuman di lomba kan 25 ekor jadi kalau 25 ekor kalau dari 10 juta kan berapa ber50 ya potong sama panitnya 20 persen jadi ke dua orang masih 200 nah sisanya sisanya itu dibagi 45 persen 35 persen berapa turun ke bawah sampai 5 doang kira-kira itu jadi dibilang hadiahnya berapa tergantung jumlah pesertanya tapi kalau lomba itu apa yang dilombain coach kalau kalau saya kan main suara karena kalau saya itu di lomba lomba burungnya ocean tapi jenisnya kan banyak ya adalah kacat bisa hijau kenapi ada beranjangan ada murai kalau saya lebih spesialisasinya di murai murai batu di ocean murai batu burung sih habitatnya lebih banyak di Sumatera tetapi sekarang udah banyak ditangkari kan udah gak boleh sama pemerintah udah mulai agak dilarang nangkep alam jadi sekarang banyak orang yang beternak nah itulah jadi ladang bisnis juga jadi mereka berkembang yang dijual anak-anak seperti itu kalau burung beo malaku ya kurung beo hanya sekedar aja lah buat penghias rumah maksudnya buat penghias rumah aja lah kayak gitu kalau beo kan gak ada pertandingan kalau burungnya ini kan tadi kan sampai 10 juta tuh apa sih yang sampai 10 juta gitu kok saya penasaran saya juga bukan pecinta burung juga jadi kayak menarik gitu apa yang bisa bikin apa yang bisa bikin jutaan gitu menjuara itu otomatis nilainya dia akan naik seperti itu nanti dibagi-bagi juga kelasnya kalau udah kelas nasional yang tiket 5 juta 10 juta pasti harganya mahal karena pasti burung itu kualitasnya bagus istilahnya kalau di kalangan di kalangan burung tuh bilangnya oh ini burungnya level nasional kayak gitu wah sederhana juga ya iya terus ada ada sektor ganda juga ganda burung gak ada gak ada gak ada aku sendiri duet ya duet waktunya ada dua aku lebih gampang nih lebih gampang ngelatih burung atau butangkis kok ya masih masih sama-sama punya kesulitan tapi yang pasti kan apa namanya jauh lebih sulit apa namanya burung karena burung kan tidak bisa diajak komunikasi cuman kalau burung itu berdasarkan kita feeling pengalaman kita itu aja akan tetapi ada tetapinya lebih enaknya dia menurut kita bukan kita menurut dia gitu kan gampang karena dia apa kata kita kalau umpamanya atlet kan beda karena komunikasi dua arah gak bisa sama jadi kalau kita kita apa namanya ngedidik atlet kan kita bisa komunikasi bisa enak gimana kita bisa bisa nyusun strategi bla 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 kayak gitu tapi tetap lah lebih sulit kan burung tentang burung ngomong gitu ya kasih tau ke pemain kalau burung kan gak bisa ngiel pernah gak dikasih tau pemain dia kan ngiel gitu enggak gak begitu kok pernah gak pengalamannya ada aja lah satu dua sih satu dua tapi rata-rata gak ada yang gak ada yang berani dalam arti kata kita positif tapi kalau memang agak sedikit sedikit berbeda pendapat ada juga tapi saya bilang kalau kamu ngerasakan kamu lebih nyaman lebih angel kamu jalanin karena kamu yang jalanin saya bilang gitu ya gak apa-apa jadi itu itu ada komunikasi dua arah gak bisa selalu oh kamu harus ikut saya ini kalau kita ngomong kalau lagi pertandingan ya tapi kalau dilatihan gak bisa maksa harus kalau dilatihan kita harus maksa kadang-kadang kan ada aja kan pemain yang sebenarnya kamu harus latih aduh kok udah capek itu kan bisa aja gak paksa karena kita tahu ukurannya nih standar dia pasti gak capek cuma dia alesan aja itu ya itu yang kita harus paksa tapi kalau kita pertandingan itu yang sensitif kita harus ikutin dia dalam arti kata kalau dia rasa dia udah komen dia gak nyaman yaudah jalani ya coach seperti yang terakhir coach tentang burung coach kayak ada gak tip-tip buat kita nih buat mencari talenta-talenta dari burung yang kita cari kalau gak burung juga nih coach gimana cara mencari talenta dari burung ini aduh itu kalau cuma hanya ngomong agak sulit jadi kita harus lihat langsung fisiknya jadi kan kalau saya kan udah punya bayangan kalau burung bagusnya ciri-cirinya begini begini kalau kamu kan gak punya bayangan kalau saya ceritain begini gimana gak punya patokan tapi kalau kita ke lapangan kita lihat nih ciri khas burung yang bagus tuh kayak gini-gini itu lebih mungkin menurut saya jauh lebih mudah gitu loh oke jadi kalau misalnya kalau kalau nyari pemain kok gimana nih nyari pemain yang kayak aduh kayak diamond in the rough gitu nyarinya gimana tuh ya hampir beda-beda tipis kita nyari burung bagus tapi kan tapi kan kalau di bulut tangkisnya sudah ada PBS sudah punya struktur yang 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 pasti ya aturan yang pasti karena kalau kita nyari pemain yang bakat maksudnya nyari pemain yang buat next generasinya kan itu kan aturannya PBS sudah jelas jadi pemain harus ngikutin seluruh sirkuit nasional yang ada poinnya cukup nah nanti baru dipanggil ke apa namanya seleksi nasional nah di seleksi nasional itu dibuat nah sedikit banyak saya bisa lihat disananya jadi saya istilahnya hampir boleh dibilang ya setengah bersih terimanya lebih enak lah jadi disaring dari klub-klub dulu udah disaring udah yang terbaik baru dicoba dipelanas-planas kan nanti diseleksi saya juga mantau kira-kira gitu lah kalau sistemnya sistemnya apa nyari pemain nah kalau ditanya dilihat bagus apa ya bahasanya itu seorang pelatih punya feeling feeling lihat pemain wah ini pemain kayaknya bagus karena kita sudah punya standar kan oh kira-kira gini akan tetapi yang agak 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 sulitnya itu nanti ya ke apa namanya ya kebentur karakternya betul nanti hari-harinya mau jadi champion itu mau jadi juara harus karakternya harus bagus dulu kalau karakternya umpamanya apa ya karakternya bagus sehebat apapun pemain itu bakatnya dia akan hilang dia akan hilang tersendirinya dia akan karena udah banyak pemain yang bakatnya istimewa karena dia disiplinnya karakternya kurang baik dia akan ketinggalan dia akan hilang sendiri itu itu mungkin apakah itu jadi salah satu alasan kenapa kayak coach itu suka misalnya oh pemainnya datang dengan pasangannya ini gitu seleksi nasional terus saya pas masuk platnas akhirnya diganti pasangannya apakah itu jadi salah satu pertimbangan coach sendiri ya itu ada juga pertimbangan itu satu akan tetapi yang jauh lebih penting itu tipe permainan gaya mainnya jadi kecocokan yang tidak selalu tidak selamanya pemain dari klub dari pelada masuk ke nasional A sama B dan terus dicoba terus selalu A sama B A sama B seterusnya belum tentu jadi kita lihat perkembangan bagaimana disambing lihat perkembangan itu kan dengan dengan berjalannya waktu mungkin disana setahun dua tahun tiga tahun itu agak akan perubahan kalau anaknya disiplin itu dia akan naiknya pesat tapi kalau ada unsur ini mungkin agak males atau memang rezekinya tidak bagus dia sering cedera ya itu dia akan tertinggal otomatis dia akan tertinggal gak bisa ngikutin karena kalau mau jadi pemain karena kan kita standarnya kita levelnya mau dunia kan jadi kalau mau levelnya dunia itu ada apa ya bukan persyaratan ada ada apa sih ngomongnya ya ada level-level tertentu yang harus harus mereka lewati harus mereka alami jadi dari baru bisa jadi pemain top dunia menarik banget berarti emang semakin tinggi semakin susah karena bukan cuma jadi atlet oh lu jago tapi juga harus punya karakter mungkin yang kaya rendah hati yang mau belajar yang gampang puas ya betul kalau pemain yang cepat puas ya selesai gak tahan lama jadi kayak Coca-Cola begitu dibuka musah habis segala lama ya sudah dihilang lagi kalau pemain cepat puas oke sekarang kita mau kasih kesempatan buat Tiffany Tiffany buat dia juga ada pertanyaan buat coach halo coach Sherry kan tadi sempat dibahas kalau misalnya ada pemain yang bad mode atau punya masalah pribadi tapi gimana kalau misalnya kedua pemain ini yang dipasangkan yang punya masalah gitu coach yang bakal coach lakuin apa jadi maksudnya permasalahannya antara dua pemain ini ya antara mereka berdua ya mesti cari apa ya bahasanya apa ya benang merah ya kita mesti cari dulu masalahnya apa dulu nah masalahnya apa dulu nah terbaru saya bisa ngasih masukan ngasih kesempatan mereka untuk berpikir gitu biasanya kalau antara mereka berdua pasti saya panggil berdua jadi biasanya bertiga atau berempat sama Riono berempat kita ngobrol di ruangan jadi permasalahannya apa kita cari titik temunya atau sebelum sebelum ketemu itu saya tanya dulu per individu masalahnya apa sih dia ngomong biasa kan kalau ngomong sendiri kan lebih bebas daripada laku ketemu ya mungkin udah rasa gak enak jadi biasanya saya ketemuin dulu si A nya saya tanya A nya Pak Riono tanya ke B nya atau tuker lagi saya tanya ke B A Riono tanya masalahnya apa oh kira-kira ini nah nanti baru kita ketemuin bisa kita ngomong gitu kira-kira kayak gitu kalau lagi tadi ingat ya bukan biasa mereka kayak satu ruangan gitu coach kayak kamar hotelnya ya kamar terutama kamar memang yang idealnya yang jauh lebih baik itu satu satu kamar itu hidupnya pasangan itu yang lebih baik lebih bagus tapi kadang-kadang karena ini kan privasi ya masing-masing punya kebiasaan jadi kadang-kadang mereka kalau biasanya kalau di asrama itu kan mereka punya sekamar masing-masing ya di kamar masing-masing sekamar gitu hari-hariannya jadi kebiasaannya kalau pertandingan di luar rata-rata mereka mintanya pasangan kamar-kamar hariannya mereka di asrama gitu itu itu satu kedua permasalahannya kadang kalau beda sama maksudnya gini beda kelompok beda kelompok itu juga agak susah karena kan jamainya beda kalau ganda mainnya sekian ganda campuran sekian atau tunggal kan beda lagi jadi itu agak sedikit ganggu tapi paling idealnya memang satu kamar itu tidurnya sama partner masing-masing bisa diskusi yang sampai sekarang masih jalanin ya The Daddy dua aja udah yang lainnya pisah-pisah yang lain pisah-pisah karena pisah-pisah karena kayak kayak Kevin Kevin udah pasti sama Rian karena hari-hariannya memang dia di asrama sama Rian dia udah tau lah ya kebiasaannya udah tau kecuali kecuali Riannya gak ada apa bagaimana atau udah pulang duluan umpamanya pakai turnamen umpamanya pulang duluan ya pasti Kevinnya sama Gideon kita ngomongin tadi kita sempat ngomongin yang udah juara gimana itu nah kadang-kadang kita seorang pemain itu tiba-tiba ngerok itu cepet banget tapi tiba-tiba menghilang atau ada pemain yang naiknya pelan-pelan tapi bisa stay konsisten itu gimana cara sebagai pelatih menjaga supaya pemain itu tetap rendah hati kadang-kadang orang supaya gak start syndrome gitu loh gimana Coach? ya tadi yang saya bilang itu karakter pemainnya dulu gimana? ada pengalaman gitu lah Coach? kenapa? ada pengalaman gak? pengalaman menarik gitu? pengalaman menarik ya? apa ya? ya kalau kalau pemain itu kan ambil contoh kayak Hendra deh Hendra sama Kido ya ini kan dulu main top lah pemain juara Asia juara Olimpik juara oleh yang lain mereka belum pernah juara dua itu juara nah sama-sama umur sama karakter sama-sama prestasi sama bagus nah tapi kenapa kok Hendra-nya bisa terus Kido-nya enggak gitu kan seperti itu ya itu harusnya mungkin kalau menurut saya ya kalau menurut saya pribadi nih ya ya karena Kido gak bisa jaga kondisi badannya dia karena kondisi overweight-nya terlalu berat Kido itu sayang sebenarnya skill apa sih masih bagus cuman badannya apa namanya disiplin disiplin hidup hariannya yang kurang dijaga kalau Hendra kan jaga disiplinnya cukup baik sampai sekarang aja masih bisa main itu dan maksudnya rendah hati dia punya itu itu karakter itu memang wajib jadi mau jadi seseorang juara itu mesti mesti komplit gak hanya waktu juaranya di lapangan aja pas aget lagi pertandingannya hari-harinya juga hidupnya juga harus sebagai orang juara kayak gitu jadi bisa dia bisa tahan lama kan gak bisa kalau bahasa saya gini labelnya dia atlet loh labelnya atlet tapi kehidupannya artis gak bisa hancur hancur gak bisa jadi kalau atlet itu hidupnya atlet apa hidupnya atlet ya hari-hariannya sehariannya disiplin latihan tidurnya bagus makannya makannya kualitas vitamin bla 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 gak ada begadang gak ada ngerokok gak ada apa bla 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 gak ada itu itu yang labelnya atlet tapi kalau separoh-separoh ya susah gak tahan lama sebentar gue hilang oke ngomongin penghargaan juga nih waktu itu Coach Harry dapat juga penghargaan dari pelatih terbaik di ajang Raga Indonesia itu menurut Coach gimana perasaan atau perlu gak sih kita sebenarnya punya award seperti ini gimana menurut Coach tentang penghargaan pelatih apakah sejauh ini sudah cukup atau belum ya kalau menurut saya sih yang pertama saya jawab ya pasti gembira lah dikasih pengharga pasti gembira itu kan penilaian penilaian orang terhadap diri kita ya prestasi kita itu satu kedua kalau perlu ya pasti perlu itu kan salah satu pemicu bukan hanya di saya aja semua cabang olahraga mungkin ada apa namanya pak bola pokoknya seluruh cabang lah yang ada di Indonesia itu kan salah satu pemicu pemicu untuk apa untuk kita berprestasi gitu loh selain selain kita juga kan emang ini ini apa ya ini pekerjaan kita kita harus pemicu jadi satu penghargaan itu juga ada pemicunya untuk kita lebih berbuat lebih baik lagi lebih lebih bagus lagi untuk bisa menghasilkan ya atlet-atlet yang levelnya level dunia menurut saya penting perlu itu juga kalau menurut coach sendiri yang udah melegenda yang udah dapat penghargaan gitu udah dapat banyak prestasi anak-anak didiknya sebenarnya menurut coach itu apa sih yang membuat seorang pati itu kayak what makes a good coach gitu pendapat coach Harry sendiri nomor satu menurut saya kalau mau jadi pelatih maksudnya sukses berhasil top gitu harus totalitas harus totalitas totalitas dengan pekerjaan itu menurut saya sih kalau menurut saya apapun pekerjaan kita apapun pekerjaan kita ya kita harus totalitas kalau kita totalitas itu ya tinggal nunggu waktunya aja kita berhasil kalau totalitas itu saya urain itu komplit loh jadi disipin kerja keras semua itu udah masuk udah totalitas mau pala jadi kaki kaki jadi pala gitu jadi sebenarnya bukan cuma teknik doang ya tapi kayak mungkin ke anak-anak mungkin ke hatinya mereka gitu iya betul karena kalau tekniknya isilah programnya hebat sebagus apapun tapi atletnya nggak respect sama pelatihnya susah loh nggak bisa sulit menurut saya karena kenapa kalau kita udah upamanya katakan atletnya bete sama pelatihnya ya lagi giliran mana pasti bete aja belum lawan musuhnya di belakang udah bete ya susah jadi harus kita harus harus menyatu oke ini pertanyaan yang kayaknya orang-orang pengen tau juga nih kalau coach hari mungkin udah sering denger dijulukin coach naga api ya mungkin karena prestasinya karena dedikasinya gitu menurut coach itu gimana sih dipanggil coach naga api gitu ya ditanyain dong sama yang ngasih nama siapa coach naga api itu siapa yang ngasih nama kan gitu setahun saya kan tuh BL-BLnya Cina kan dari Cina nah itu itu satu kedua ya saya kan nggak bisa nggak bisa nolak dikasih jelukan sama orang-orang kan nggak mungkin saya bisa nolak apa-apa kayak gitu jadi ya sudah jalanin aja ya terima kasih lah sudah dikasih jelukan jadi komplement gitu ya iya saya nggak bisa pemberian jelukan itu kan diberikan kepada saya ke masyarakat yang memberikannya sudah kita terima dengan senang hati oke sebelum kita tutup kita pengen kasih kesempatan lagi buat teman-teman dan juga nanti buat korudini mungkin ada sepatah dua tata-kata mungkin kita boleh mulai dari Fernando terima kasih buat Mintok dan coach untuk kesempatannya semoga di dua kali Olimpiade terakhir dan dapat tidak dapat di Olimpiade selanjutnya dapat satu masuk di perang amin ya udah itu aja thank you Fernando oke terus Ata Ata ada suaranya gak kedengaran Ata suaranya gak kedengaran Ata halo ya 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 kedengaran Ata oke terima kasih terima kasih kepada Bapak Minto dan Bapak Mio yang telah memberikan penempatan kepada kami semua untuk menemukan di yang waktu berbahagia ini semoga genera asal atau dominion bisa membawa pulang mademus di Olimpiade Pembang depan dan Indonesia menjadi meraih kampion di siara Thomas dan pokoknya khususlah di sektor ganda putra karena ganda putra yang dulu gak ada habisnya dan semoga selanjutnya selalu dan diperkai oleh yang terima kasih Ata terima kasih Ata oke Maita tes kedengaran gak kedengaran mantap oke jadi mau ucapin makasih untuk Bapak Minto atas kesempatannya bisa ngobrol sama coach yang hebat banget dari coach hari ini terus mau nyampaikan salam juga dari Bagas dari Syafira sama Koirina buat coach Harry mereka ngefans banget sama coach Harry oh iya salam balik ya oke terima kasih coach sama-sama mungkin teman-temannya mau jadi pelatih juga kali coach oke terakhir Tiffany oke sebelumnya terima kasih untuk Bapak Minto buat kesempatannya dan buat coach Harry terima kasih untuk totalitasnya selama ini harapannya semoga coach Harry tetap konsisten dengan totalitasnya biar prestasi Indonesia khususnya ganda putra bisa tetap konsisten seperti sekarang biar BL-BL tetap senang thank you korundi iya kita ngomongnya Pak yang menambuh tangkis ya korundi lebih suka ke kalau ada penaman lebih suka ke negara mana kalau mau jalan gitu ada aja pertanyaannya mana ya kalau saya sih lebih suka ke Cina ya saya lebih suka ke Cina di kota mana karena bisa beli sangkar burung ya tahu aja ke liburan di Cina saya lebih suka di Guangzhou karena memang yang tadi Rudy bilang karena saya ada ada usaha di situ dikit lah kan model kayak di sangkar burung blablabla sekarang di kota Guangzhou kan sambil sambil berenang nyelem air apa terbalik sambil nyelem minum air kan kira-kira kayak gitu jadi badmintonnya juga ya sampingannya juga dapat dan di Cina saya lebih apa ya lebih sering di sana jadi buat saya nggak terlalu asing kotanya dan juga apa ya makannya juga nggak terlalu sulit gampang banyak-banyak ini banyak apa ya banyak yang bisa didapat di sana betulan juga kan dulu anak saya sekolah di sana jadi lebih sering ke sana jadi lebih dekat lebih tahu seperti itu kira-kira saya sih mandarin nggak gitu bisa cuman sedikit-dikit aja karena anak saya yang bisa mandarin itu aja jadi yang nawar-nawar harga-garas sangkar ini anaknya dong ya anak tapi kalau kalau sangkar itu biasanya temen saya kan ada di sana dia orang Indonesia tapi yang tinggal di sana di gambar tapi kadang-kadang kalau mau cari yang apa-apa ya anak saya yang bisa langsung lebih enak dulu anaknya coach kayaknya latihan badminton di itu deh kayaknya saya lapangan satu sebelahnya anaknya coach di mana di dekat Pondok Randu benar ya benar ya namanya saya juga lupa namanya siapa yang laki perempuan dua yang perempuan juga Pondok Randu Pondok Randu lapangannya itu ya udah tutup kayak itu lapangan ya itu kan apa namanya nanti-nanti saya tahu saya tahu saya tahu cinema ya wah saya enggak lupa dulu saya sama coach David sempat David apa David Pohan Pohan ya betul sih dulu pernah di situ tepen tepen sama Cynthia oh iya ya Cynthia namanya ya Cynthia tapi sekarang dua-duanya udah gak main udah gak main karena saya suruh sekolah kalau ketinggalan sekarang emang udah kalau tepennya udah usaha sendiri Cynthia udah dua-duanya udah lulus udah usaha sendiri tinggal yang kecil aja nih masih main masih main nyoba aja lah enggak dilatih coach sendiri kadang-kadang kalau ada waktu saya latih kadang-kadang kalau enggak ya gak bisa sibuk masih-masih oke enggak kerasa kita kayaknya udah sejam jam lebih mengambil waktunya coach ini thank you banget buat waktunya coach di tengah-tengah latihan liburan terima kasih thank you sama-sama Ruth masih di Jepang ya masih lang belum bisa pulang kapan bisa balik belum tahu kan takutnya pulang gak bisa balik oke jadi orang Jepang aja oke 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 coach Harry ada pesan-pesan juga mungkin buat para atlet-atlet yang ingin menjadi penerus ya kalau mau jadi atlet itu jangan setengah-setengah jangan nanggung ya karena apa namanya mau jadi atlet top itu masih harus kerja keras gak mudah gak mudah seperti yang dibayang jadi harus kerja keras dedikasinya buat olahraga apa namanya buat badminton bener-bener jangan setengah-setengah lah intinya gitu jangan setengah kalau mau jadi pemain top ya harus jangan setengah-setengah itu aja thank you banget coach thank you banget juga buat semuanya yang udah join sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya makasih thank you thank you semuanya thank you thank you oke jangan lupa ikutin keseruan konten-konten di badminton tv kalian bisa like comment dan juga subscribe gue lavin see you later bye